Mungkin kita bisa memanfaatkan ya kondisi pandemi yang sudah membuat kita itu lebih paham dan akrab dengan teknologi. Nah memang harus diajarkan ya sejak awal bagian keinginan tahu yang tinggi sehingga mungkin tadi ya skill yang rendah tadi bisa ditingkatkan dengan training atau magang. Intinya adalah mereka itu diberi kemampuan untuk bisa belajar sendiri. Itu ada hal-hal yang memang kita bisa belajar sendiri dengan open access ya MOCC ya MOX dan sebagainya yang mungkin itu bisa dilakukan. Artinya peningkatan skill itu wajib ya apapun ya mungkin yang pendidikan rendah itu tidak bisa sekolah lagi tetapi dia bisa ditingkatkan dengan skill-skill yang mungkin sedang kekinian sehingga mereka bisa memasuki pasar kerja dan bersaing di pasar kerja. Dan tadi long life learning orang-orang tersebut bisa belajar sendiri. Jadi memanfaatkan teknologi yang blessing in disguise ya COVID ini membuat kita semua tiba-tiba harus bisa zoom, harus bisa mengakukan pengajaran daring atau belajar daring. Jadi artinya skill itu ya yang utama. Pasti skill lah yang utama. Ya meningkatkan skill ya Budu ini. Nah kalau kita lihat dari negara-negara tetangga lainnya kalau kita bandingkan ini terjadi resesi fertilisasi. Ini menjadi isu seperti misalnya di Jepang kemudian di Singapura. Nah Republik Indonesia sendiri angkanya 2,1 ini tipis dengan ambang batas ideal pertumbuhan. Apakah ada kekhawatiran Indonesia juga mengalami resesi dan yang ditakutkan adalah berdampak juga pada ekonomi begitu Budu ini? Oke. Nah demand for children ya kalau dalam ilmu ekonomi kita belajar mengenai demand for children. Ada keinginan untuk menambahannya tetapi ada constraint batas tertentu. Misalnya anggaran yang kita miliki. Nah kalau kita khawatir bahwa nanti ke depannya kita akan ke Jepang mungkin dalam 10 atau 20 tahun lagi kita masih belum karena demand for children masih ada. Artinya setiap orang, kami kita kan masih banyak yang ingin menikah kemudian punya anak gitu ya. Tujuan dari menikah adalah punya anak. Entah itu dua, entah itu satu. Tetapi kalau mungkin yang lagi ngetrend ya child free. Pengen child free karena katanya lebih abet muda gitu. Tapi itu rupanya belum menjadi trend di sini. Dan berbeda dengan Jepang, berbeda dengan terus di Singapura mungkin atau di Cina bahwa di Indonesia demand for children itu masih menjadi normal ya. Norma ya. Norma orang Indonesia anak kita itu ya. Nanti kalau sudah sampai umurnya jadi kita ingin menikah. Kalau tadi usia menikah kita rata-rata misalnya 20 tahun artinya itu sudah baik ya. Kalau 22 tahun ke atas. Artinya kalau kita di usia tersebut secara fisik seorang perempuan sudah mampu ya untuk memiliki anak sudah siap. Tapi kalau di bawah itu artinya nanti belum siap secara fisik. Sehingga mungkin kualitas tadi anaknya menjadi kurang baik. Nanti ada permasalahan stunting lah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau demand for children untuk Indonesia pasti sampai saat ini masih belum seperti Jepang dan sebagainya. Jadi bukan menjadi kekhawatiran. Tetapi tadi ya kultur itu kan berubah. Di tahun 70-an kita rata-rata memiliki 5 sampai 6 anak. Tapi sekarang antara 2, 1, atau 3. Kita harus tetap membangun yang namanya demand for children tadi, keinginan punya anak. Tetapi juga harus menyadari bahwa kita segala sesuatunya akan berkontribusi terhadap dunia ini. Dunia yang kita miliki. Lingkungan kita mungkin pada saat tertentu tidak akan dapat memenuhi orang yang banyak tadi. Sehingga memang tidak bisa kita kembali ke seperti zaman dulu. Tetapi cukup 1 atau 2 sehingga itu keberlangsungan Indonesia akan masih survive. Sampai ya pokoknya tidak kayak Jepang dan sebagainya. Ya baik, terima kasih Bu Duini. Disinkan saya bertanya kepada Pak Iwan terlebih dahulu. Ini masih berkaitan dengan kekhawatiran Indonesia akan terjadi kiamat demografi. Bagaimana Pak kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang dikhawatirkan? Memang kan ini ada pergeseran kebutuhan terhadap tenaga kerja di mana memang digitalisasi semakin maju. Tuntutan teknologi juga semakin maju. Namun memang dikhawatirkan bahwa tenaga kerja Indonesia ini tidak bisa istilahnya catch up terhadap tuntutan ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak Iwan? Saya kira memang demikian karena memang kita harus mengalami perubahan dari sistem pendidikan kita ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang dunia kerja itu kan skill ya atau skill itu ada dua macam. Ada soft skill, ada hard skill. Nah hard skill-nya ini mengalami transformasi yang luar biasa ke ekonomi digital. Jadi mereka yang mempunyai kemampuan biasa-biasa saja itu akan susah untuk diterima di dalam pekerjaan-pekerjaan formal. Demikian juga soft skill itu yang berkaitan dengan leadership, dengan disiplin, dengan innovasi ya. Nah oleh karena itu ke depan menurut saya kita tidak bisa tergantung dari penyerapan tenaga kerja oleh sektor formal. Karena sektor formal itu akan diwarnai dengan penerapan teknologi artificial intelligence yang padat banget. Oleh karena itu ke sektor informal khususnya UKM-UKM itu harus dikembangkan. Dan orang harus diterikan kesiapan baik secara hard skill maupun soft skill tadi yang saya katakan. Dengan kemampuan teknis yang tinggi di bidang teknologi digital. Dan kemudian juga memiliki soft skill, memiliki kemangat entrepreneurship, kreativitas, dan leadership yang tinggi. Dengan cara itu maka pertumbuhan anggaran kerja kita yang total-tata mencapai 3,5 juta per tahun itu diharapan bisa terserap. Ya.